Intro Kendaraan keliling layanan atau kelingan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cerbon menjadi satu-satunya di Indonesia. Dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi, di Sucapil memasang aeroman atau fitur perekaman dan pencetakan EKTP. Kendaraan keliling layanan ini juga sudah dilengkapi oleh fitur M2M yang terkoneksi langsung ke satelit dan merupakan bantuan dari Dirjen Dukcapil. Fitur M2M dalam kelingan ini berguna untuk memudahkan akses internet dan proses data ketika memberikan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Sedangkan untuk membangkit listrik, kendaraan keliling layanan admin duk ini juga memiliki UPS dan didukung dengan instalasi solar cell guna mendukung pemenuhan daya listrik. Ada juga Fargo yang merupakan alat cetak EKTP dalam fitur kelingan ini. Di motor ini fiturnya adalah alat aerolmen, di mana di situ aerolmen itu ada alat untuk perekaman dan pencetakan proses, kemudian kita dibantu dengan M2M yang satelitnya, kita dapat bantuan Alhamdulillah dari Dirjen Dukcapil yang kita gunakan dan juga ada alat UPS untuk membantu pembangkit listriknya juga dengan tenaga matahari dan juga alat cetaknya sendiri, yaitu Fargo. Di mana opsion ini kita jadikan satu di kendaraan bermotor ini. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cerbon menilai kendaraan keliling layanan ini mampu bergerak secara mobile hingga ke gang dan kampung-kampung dengan memberikan layanan bagi lansia, ODGJ, dan disabilitas. Saat ini di Sucapil, Kabupaten Cerbon memiliki 4 unit kelingan admin duk dan rencananya akan ditambah 4 unit di tahun mendatang. Sementara sesuai dengan keinginan Bupati Cerbon, di Sucapil, Kabupaten Cerbon juga berkomitmen untuk meningkatkan layanan admin duk kepada masyarakat, terutama dengan mengoptimalisasi kendaraan keliling layanan ini.